Intro Shalom bagi kita semua Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Dimanapun kita berada Apapun yang kita lakukan Untuk itu mari kita kembali Selalu mengucap syukur kepada Tuhan Dan memulai segala sesuatunya dengan firman Tuhan Untuk itu sebelum kita bersekutu Dalam kebenaran firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu yang boleh kami rasakan Di pagi yang cerah ini Engkau masih memberkati kami Dari hari ke hari Hingga kami boleh melanjutkan Kehidupan kami Sebentar kami akan memulai aktivitas kami Tuhan Sebelumnya berkatilah kami Untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Agar apapun yang kami kerjakan Biarlah untuk memuji dan memuliakan namamu saja Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur Amin Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan Renungan pagi pada hari ini Rabu 6 Juli 2022 Yang tertulis dari 1 Korintus pasal yang pertama Ayat 8 Beginilah firman Tuhan Ia juga akan menegukan kamu sampai kepada kesudahannya Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Demikian firman Tuhan Jemaat yang terkasih Tentu kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Pasti pernah mengalami pergumulan Pasti kita pernah tertekan oleh keadaan-keadaan yang membuat kita terkejut Bahkan ketika kita menganggap tidak ada jalan keluar Disitu juga kita harus dimampukan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan Para pemasmur pernah mengatakan Dan itu akan sebagai senjata bagi kita untuk tetap bertahan ketika kita diperhadapkan kesulitan Masmur pasal 42 ayat 12 berkata Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Ini adalah pesan pemasmur Dan Rasul Paulus juga menekankan pada natsini Bahwasannya ketika kita diperhadapkan kesulitan, pergumulan Biarlah itu kita hayati Disitulah pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita Kalau kita pernah mengingat masa lalu kita Ketika kita diperhadapkan pergumulan, kesulitan Bahkan masa-masa krisis sekalipun Khususnya krisis ekonomi Ketika kita berharap kita tidak mampu mencukupi segala kebutuhan Tetapi pujilah Tuhan Ternyata kita bisa melewati masa-masa sulit tersebut Dan kita berpikir Tenaga dari manakah Atau pertolongan dari manakah Yang bisa mencukupi dan menolong kita untuk memenuhi kebutuhan kita Atau ketika kita diperhadapkan oleh persoalan rumah tangga Kita menganggap bahwasannya persoalan itu tidak mampu kita pecahkan Persoalan itu tidak ada yang mampu membuat semuanya akan baik-baik saja Akan tetapi ternyata semua boleh selesai dengan baik Dan kedamaian boleh terjadi di tengah-tengah rumah tangga Artinya ketika kita menghayati ternyata ada pertolongan yang datang daripada Tuhan Yang bisa mengugah hati kita Yang bisa memelihara iman kita kepada Tuhan Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Ketika pekerjaan kita juga tidak menghasilkan apa yang kita harapkan Bahkan yang kita harapkan selama ini tidak kunjung datang Di situ kita diajak untuk semakin berharap kepada Tuhan Nats ini menekankan agar kita tetap teguh di dalam Yesus Kristus Meskipun dalam penderitaan sekalipun Saudara yang terkasih lewat firman Tuhan Kita diajarkan untuk selalu kuat Semakin kokoh dan semakin tangguh dalam menghadapi segala sesuatunya Tuhan Allah telah memulai sesuatu pekerjaan yang baik dalam hidup kita Tuhan Allah melanjutkan segala sesuatu yang kita harapkan ketika kita tetap berserah kepada Tuhan Paulus berkata dan bersaksi kepada setiap jemaat Mengatakan karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan Paulus menghayati dan mensyukuri Bahwa saja pergumulan dia Mengajak dia kepada pemahaman iman yang tepat Dan disitulah dia mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Dan di dalam penganiayaan sekalipun Dan kesesakan oleh karena dunia yang berusaha menghancurkan sukacitanya Jemaat yang terkasih Ketika kita diperadabkan oleh kelemahan Bahkan ketika kita diperadabkan oleh kesakitan Mari tetap berharap kepada Tuhan Karena suatu keharusan bagi kita Selalu berharap-berharapan Dan jangan jadikan kesulitan Jangan jadikan pergumulan Jangan jadikan persoalan tersebut Membuat kita semakin jauh daripada Tuhan Biarlah lewat renungan ini Mengingatkan kita Bahwa kasih Allah menjamin kita Agar kita tetap bertahan Di suatu apapun Ketika kita diperadabkan oleh pergumulan Biarlah Tuhan yang semakin menolong kita Sekali lagi saya membacakan Masmur 42 ayat 12 Yang semakin mengingatkan kita Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Yakinlah bersama Tuhan Tidak selamanya baik-baik saja Tetapi bersama Tuhan Kita akan baik-baik saja Ketika kita semakin berpengharapan kepada Tuhan Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu yang masih kami rasakan Dimana kami mengingat setiap pergumulan yang pernah kami lewati Setiap persoalan, setiap kesulitan yang pernah kami hadapi Akan tetapi lewat kasih setiapmu kami Boleh melewati segala sesuatunya Dan beroleh sukacita yang melimpa dalam kehidupan Kami terkejut Kami bingung Bahkan kami bertanya-tanya dalam hati kami Apakah kami mampu melewati segala sesuatunya Tuhan Yesus Kristus Kami boleh memperoleh Pertolongan Pelepasan Itu hanya Daripadamu Engkau lah yang memberikan kekuatan Kebijaksanaan Dan hati yang tetap memanggil namamu Biarlah itu kami hayati dan kami saksikan Dan menjadi Berkat bagi orang yang melihat kehidupan kami Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaatmu dimanapun mereka berada Ketika mereka menghadapi persoalan Dan menghadapi kesulitan ekonomi Kesulitan dalam rumah tangga Bahkan kesulitan iman sekalipun Biarlah engkau lah yang memelihara Dan membantu mereka menyelesaikan segala sesuatunya Agar lewat pertolongan yang kau berikan kepada mereka Namamu semakin dimuliakan Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaatmu dan keluarga kami Dimanapun mereka berada Apapun yang mereka kerjakan Tolong mereka ya Tuhan mencukupi setiap kebutuhannya Agar lewat pertolonganmu Namamu Kekuasaanmu Kemuliaanmu Boleh semakin dimasyurkan Kami sadar ya Tuhan Kami akui kami adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami Agar kami semakin layak menjadi anak yang kau kasihi Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur Kasihanilah kami Amin Shalom bagi kita semua Selamat melanjutkan aktivitas Tuhan memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Selamat menonton